Akhir tahun gini, kita kasih yang seger-seger dari Mills. Ini dia, Triton Daizler 1.1 Elite FG. Penasaran? Let's go! Menuju akhir tahun, Mills telah merilis Triton Daizler 1.1 Elite FG. Ini adalah sepatu kedua crate elite dari Mills. Setelah sebelumnya, mereka telah merilis Astro Spartan Marklok yang kolaborasi dengan Bang Klok. Dan ini adalah Triton Daizler dengan dua colorway sekaligus yang dikeluarkan. Ada warna putih yang dibaduh-padankan dengan warna kuning, kemudian ada warna pink, ada juga warna biru, dan juga di sini ada warna blue dan magenta. Perpaduan antara warna biru, ada warna hitam, dan juga warna magenta atau warna pink. Nah, dua colorway ini bisa dibilang cakep-cakep ya. Tapi kita akan bahas dulu dari desainnya. Dimana untuk eksplorasi desainnya, Mills rasanya memang juara. Karena memang produk-produk dari Mills tampilannya itu benar-benar yang eksotis gitu ya. Kalau di sini, kalau Astro Spartan Marklok itu, dia punya kesan yang lebih klasik. Sedangkan yang Daizler ini, gue rasa dia punya looks yang lebih futuristik ya. Dimana di bagian uppernya, itu dia ada grafis. Dan ini grafisnya itu, itu menurut gue cakep banget. Dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Dan ini kayaknya di printing ya, untuk grafisnya. Dan grafisnya itu ada tanda panahnya. Kemudian di sini ada logo dari Tritonnya. Terus juga di bagian hillnya, wah cakep pokoknya ya. Dari kombinasi desainnya, gue rasa ini salah satu yang terbaik. Bagian warna putih maupun yang warna biru, tinggal disesuaikan aja. Nah, untuk di bagian atasnya, ini adalah logo dari Tritonnya. Yang merupakan salah satu silo dari keluarga di Mills ya. Untuk di bagian hillnya, ada tulisan Triton Daizler. Terus di bagian sisi luarnya, di sini ada logo Mills atau Warrior Strips-nya. Sedangkan untuk di bagian depannya, nah ini menjadi fitur utama dari sepatu ini. Ini adalah mutant panel yang mana di sini. Kalau backgroundnya ini tadi adalah knitting, nah di sini dia ada tambahan material rubber yang benar-benar gahar banget. Gue tahu apa yang lu lihat dan lu pikirkan. Mungkin lu merasa bahwa ada vibes brand internasional di sepatu Mills terbaru ini. Ya, mungkin itu juga yang gue rasakan. Di sini lu kita lihat dari looks-nya, itu memang kelihatan kayak brand Puma di seri Futur ya. Dan juga untuk fiturnya, ini mirip kayak Adas Predator. Tapi, menurut gue Mills masih dengan identitasnya, masih dengan ciri khasnya. Jadi, menurut gue sih masih oke aja ya. Selama itu nggak merugikan kedua belah pihak. Nah, untuk di bagian uppernya sendiri, di sini dia ada material knitting yang ditipan sama sintetis. Untuk di bagian uppernya, terus juga untuk di bagian keluarnya, ini knitting-nya gue rasa ini enak banget. Dan ini jauh lebih elastis dibandingkan dengan seri Astro yang Spartannya Marklo. Nah, untuk di bagian talinya, dia pakai tali yang bermotif. Dan di sini talinya pakai tali yang pipih. Untuk di bagian lainnya adalah bagian heel-nya. Untuk bagian heel-nya secara cengkraman, ini enak, nyaman. Terus juga padding-nya. Padding-nya ini gue sih nggak begitu kerasa banget ya. Karena memang cuma tipis aja. Sekedar ada aja. Nah, yang jadi perhatian utama tentu mutan panelnya ini. Dimana ini udah cukup banyak. Dari sisi bagian dalamnya, terus bagian depan, sampai ke bagian luar. Jadi nggak pelit-pelit nih Mills ngasih fitur ataupun rubber di sepatu Triton Dazzler 1.1 Elite ini. Dan gue suka. Berlebihan, tapi gue suka. Nah, untuk di bagian lainnya adalah sisi bagian dalam depan. Dimana sisi bagian dalam depan ini juga tipis-tipis aja. Dan menurut gue sebenarnya untuk di bagian upper-nya Mills masih bisa improve ya. Dan semoga nanti di tahun 2024 Mills memperbaharui bagian upper-nya. Terus kalau bagian lainnya gimana bang? Gue rasa bagian lainnya udah cukup oke. Secara looks, kemudian secara function, ini bener-bener yang enak. Apalagi buat lu yang punya kaki lebar, seri-seri dari keluarga Triton itu bener-bener cocok banget. Sekarang kita ngomongin bagian sole dari sepatu ini. Terdiri dari insole dan juga outsole-nya. Insole-nya dulu. Insole-nya dia pake insole yang baru nih dari Mills. Gue sih belum pernah liat ya ada sepatu dengan insole seperti ini. Nah, kalau sebelumnya yang gue tau, insole dari Mills itu ada light comfort. Terus juga ada yang alpha comfort. Nah, sekarang ini pake yang pure comfort. Jadi bener-bener nyaman. Kalau kita bandingkan dengan insole sepatu-sepatu lainnya, memang terbilang lebih tipis. Tapi secara function ini udah cukup banget. Nah, di bagian atasnya dilapisi dengan material tekstil. Terus juga di bagian depannya. Jadi biar nggak nge-slip, ini dia ada grip-nya. Dan secara overall sih gue suka dengan insole yang ada di sepatu ini. Nah, sekarang kita ke bagian outsole-nya. Outsole-nya sendiri dia punya konfigurasi stud blade. Ada total 11. Terdiri dari 4 di bagian belakang dan juga 7 di bagian depan. Di sini ada tulisan Triton Deisler yang melintang cukup besar. Dan ini bagian outsole-nya ini dia transparan ya. Jadi bening. Dan gue lebih suka sih dengan yang bening-bening kayak gini. Daripada yang Astro Spartan Marko. Karena Astro Spartan Marko itu kan looks-nya cuma bagus di awal. Jadi lama-kelamaan bakal hilang juga gitu. Nah, kalau ini kan dari awal sampai akhir ya bakal kayak gini aja gitu. Nah, untuk di bagian depannya ini juga udah cukup enak. Secara umum gue rasa ini sepatu bakal enak banget buat penetrasi dan juga manuver. Mengingat statenya yang blade seperti ini jelas buat akselasi juara. Mungkin ini dia Mills Triton Deisler 1.1 Elite FG. Sekarang kita ngomongin bobotnya dulu. Untuk bobotnya di size 39 ini ada di angka 200an kecil. Jadi merugam masih terbilang cukup ringan ya. Nah, untuk harganya sendiri ini ada di harga retail Rp 899.000. Tapi lo bisa dapetin potongan jadi Rp 765.000. Dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Kita udah siapin dengan Shopee bisa. Tokopedia juga boleh. Atau mau konsultasi size di admin WA kita juga bisa. Nah, kalau mau langsung ke store. Juga monggo, mampir aja. Nah, kesimpulannya sepatu ini bisa menjadi sepatu penutup di akhir tahun 2023. Karena dengan fitur yang ditawarkan yaitu grippy tekstur di bagian uppernya dan juga daya pegas yang baik. Menurut gue ini adalah sepatu yang worth it. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang Mills Triton Deisler 1.1 Elite FG. Buat lo yang punya pendapat lain tentang sepatu ini boleh banget kita sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetapi support ya di Iki, belah support sang juara.